Ini aku alirin di bawah air Aku gosok-gosok Aku gosok-gosok Tuh, sama sekali gak geser Ini aku teken loh guys Kalian liat ya gak geser sama sekali Ini kita teken Tuh, aduh sampe kegaruk lagi aku Tapi tuh liat tuh gak geser sama sekali ya Tuh, ini kalian liat aku menekan dia sangat kencang Tidak geser sama sekali Tuh Tidak ada sedikit pun Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel Aku Rata Dilya Dan kalau kamu baru disini Welcome Di video kali ini Ini sorry banget nih aku baru buatin Padahal kalian udah request lama banget ya Jadi aku bakal swatch and review Why are you Rouge Power Ini aku punya 6 shades lengkap Dan aku bakal swatch satu-satu buat kalian Terus kalau misalnya kalian mau langsung ke swatchesnya Tenang aja Silahkan skip ke menit ini Tapi kalau misalkan Sekarang kita bahas dulu produknya Ini dia produknya Harganya sekitar Rp79.000an Tapi sering diskon kok Tenang aja Kalian cek aja Shopee mereka ya Atau klik link di bawah Udah aku taruh juga Ini jadi nanti kalau kalian beli Kalian bakal dapet packaging luar Jujur menurutku gemes sih Kayak bagus gitu designnya Dia tuh warnanya Capnya kayak gold Rose gold gitu Terus ini ada transparent Menurutku ini cantik banget sih jujur Dan ini aplikatornya Kayak gini Nah kalau misalnya untuk klaimnya sendiri Dia tuh bisa tahan sampai 18 jam 18 jam itu kira-kira Kalau kita pakenya jam 6 pagi aja Bisa sampai jam 12 malam Wah lama banget ya ternyata Tapi anyway dia bisa tahan 18 jam Terus dia kayak ada semacam teknologi Namanya color lock technology Jadi intinya dia tuh bakal nempel di bibir kalian Oke dia bakal nempel Nih pokoknya dia gak bakal smudge Smudge itu kayak bleber Dia juga gak bakal geser sama sekali Ini aku bar-bar aku kasih liat ya video clip Video clip Video clipnya Aku kasih liat Kita tes dia Ini aku alirin di bawah air Aku gosok-gosok Aku gosok-gosok Aneh banget tapi Aku pengen liatin ke kalian Kalau misalkan dia gak bakal geser Tuh Sama sekali gak geser Ini aku teken loh guys Tuh Nih Eh gak keliatan Tuh Ntar aku Liatin Kok gak keliatan Kalian liat Dia gak geser sama sekali Oh my god Wow Kalau misalkan dia udah ngeset Harusnya dia tuh tahan banting gitu Ini kita coba geser ya Ini pokoknya dia udah ngeset gitu Di bibir aku Ini yang di tangan aku juga udah ngeset gitu Ini kita teken Tuh Aduh sampai kegaruk lagi aku Sorry-sorry Tapi tuh liat tuh gak geser sama sekali ya Tuh Ini kalian liat Aku menekan dia sangat kencang Tidak geser sama sekali Liat Ini sekarang di bibir Gimana caranya Mau gini Tuh Karena masker aku hitam semua Jadi aku ke tisu aja ya Tidak ada sedikit pun Ini aku bakal minum Bagi kalian yang paling gak suka banget Kalau misalkan minum Terus Kita tes bareng Bersih Kalau misalkan untuk finishnya sendiri Dia tuh finishnya kayak Lebih nourishing gitu sih Dia tuh kayak lip cream Tapi lip creamnya bukan lip cream Kering gitu Tapi kalian liat nih finishnya Dia gak bakal bikin bibir kayak Apa Garisnya tuh visible banget Kelihatan banget Kayak garisnya visible banget Enggak Dia tuh tapi lebih ke Nourishing finish gitu Terus mungkin kalian ada kekhawatiran Apakah dia bakal bikin bibir kering Tenang aja guys Jadi dia tuh ada manuka honey Manuka honey dari New Zealand gitu Jadi dia gak bakal bikin bibir kering Kayak gitu Terus mungkin yang bakal bikin kalian lebih happy lagi Dia tuh gak ada alkohol Atau alkohol free Dia paraben free Gak ada parabennya Dan juga dia talk free Gak ada talknya gitu Kalau untuk sekarang Ini aku lagi ngeombre Sebenernya Terserah kalian sih Mau ombre atau enggak Tapi ini aku lagi Mencoba ombre pinky pinky gitu Ini base-nya itu Aku pake yang kindness Warna pink mudanya Terus buat dalemnya Aku pake passion Tapi aku pakenya Kayak tipis-tipis gitu ya So far cute sih menurutku Menurutku ya Sekarang kita masuk ke swatches Shade R346 Whisper Kalian bisa liat Warna dia tuh kayak nude gitu Tapi nude-nya itu Lebih kayak ke dusty rose gitu Yang mengarah sedikit ke mau Tapi lebih kayak dusty rose Jadi friendly reminder aja Kalian harus nunggu dia Sampai nge-set Kira-kira 30 detik Sampai 1 menit Terus aku sempet liat Sebenernya di tiktok Kayak ada beberapa yang komen Kalau misalnya dia lengket kayak gitu Tadi kalian liat Aku apply kan bias aja ya Sebenernya Tapi emang Karena dia tuh Tipenya tuh yang bener-bener Nempel banget Nanti di bibir Tahan sampai 18 jam Jadi pokoknya kalian tungguin dia Sampai nge-set dulu oke Jangan bandel Kalian main-mainin Nyatu-nyatuin Katup-katupin bibir kalian terus Tapi yaudah Diem aja gitu Sampai dia nge-set gitu Nah ini dia Shade R346 Kalian bisa liat Dia tuh warnanya kayak Warna nude gitu ya Ini aku kasih liat Close up-nya Kita mau fix shade berikutnya Shade R448 Kindness Jujur aku tidak bisa Berkata-kata lain Selain ngomong dia Warnanya pink Karena emang warnanya pink Ini kita langsung pake aja Ini aku pake Ah cantik banget Demi apa? Ini cantik banget Sumpah demi apapun Biasanya kayak Gimana gitu ya sama lipstick pink Tapi aku suka banget sama pink dia Karena pinknya tuh kayak pink Barbie gitu Tapi pink Barbie yang cakep Sekali lagi ini dia R448 Kindness Kita mau fix shade berikutnya Shade R476 Passion Kalian bisa liat Warna dia tuh merah Tapi merahnya gak sedip itu ya Mulutku kayak Di merah medium gitu lah Tapi warnanya merah Tuh Oh my god Nah ini dia Shade Passion Kalian bisa liat ya Ini mulutku kayak Namanya Nama shade-nya Sama Fungsinya tuh Wah Ini screams passion banget sih Ini Bener-bener Satu kali swipe Langsung kayak Tara Majering Maksudnya Majering Apa ya Apa ya Apa sih Anyway Ini bagus banget Aku kayak Kayak Sekali lagi Ini dia Shade Passion Tambah shade berikutnya Shade R565 Alert Nah warna dia tuh Lebih deep lagi nih Rednya Tadi kan yang ini kan Kalau ini tuh Lebih ke medium red gitu Tapi kalau ini Lebih ke deep red gitu Dan Lebih condong ke warna maroon gitu Tuh Ada sedikit hint Kayak Deep orange-nya juga gitu Tapi kayak deep red Deep maroon gitu ya Maroon Maroon Ini aku langsung Eh keterangan Bentar Aku langsung pake Gila gak sih Satu swipe aja tuh kayak Beri perubahan yang sangat signifikan Terhadap wajah pucat kita Ini kayaknya bagus Sudah di ombre Nah jadi Ini dia Shade Alert Kalian bisa liatkan Warnanya tuh kayak Merah maroon gitu Dan di bibir aku Sedikit keluar kayak Ke warm-warmannya gitu Kayak Merah Tapi yang warm Alias kayak ke kuning Orange-an Eh gak kuning Orange-an gitu ya Tuh Ini warnanya juga Cakep banget sih Aku Aku kayaknya dulu tuh Seringnya pake warna-warna Kayak gini deh Pas aku pertama kali Jobain lipstick gitu Karena Bagus Tuh Lagi ini dia Shade Alert Kita move shade berikutnya Shade R667 Allure Kalian bisa liat Warna dia merah juga Merahnya tuh merah maroon juga Yang ada hint Orange-nya gitu Dia tuh kayak versi Lebih terang yang dari sebelumnya Dia tuh versi Lebih terang Alert gitu Aku liatnya sih gitu ya Mari kita coba Nah ini dia Shade Alert Kalau misalnya udah nge-set Kalian bisa liat Aduh Aduh pokoknya mencinta lipstick Merah pasti kok banget Sama mau koleksi ini Basically Tapi ini bagus banget Sekali lagi Ini dia Shade Alert Kita move shade berikutnya Shade R677 Release Kalau yang tadi Warnanya merah-merah Yang ini warnanya Lebih kayak Deep Orange gitu Tuh Udah keliatan lah ya Tuh orange Tapi yang deep gitu Deep tuh maksudnya tebal ya Gak ya Ya tewnya Dia tuh ada Menuka honey-nya Jadi dia kayak Gampang gitu Nge-slidenya Nah ini dia Shade Release Kalian bisa liat Pokoknya warna dia tuh Orange gitu ya Ini aku kasih liat Close up-nya Eh close up Ini aku kasih liat Versi jauhnya Dan ini aku kasih liat Close up-nya Oke Udah semua shades Thank you That's all for today's video Semoga video ini bermanfaat As always Kalau misalkan suka videonya Jangan lupa untuk like Subscribe Dan juga Nextnya mau video apa lagi nih Comment di bawah ya Thank you so much for watching I'll see you next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax